Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melalui Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar beserta pengurus PKB Jawa Timur. Selasa 6 Agustus melaporkan Lukman Edy mantan sekjen DPP PKB ke Ditreskrim Suspolda Jatim. Lukman Edy dilaporkan karena dianggap telah melampaui tugas dan kewenangan mengingat yang bersangkutan sudah bukan lagi pengurus dan kader PKB. Selain itu mantan sekjen PKB ini diduga membuat pernyataan yang tidak sesuai saat bertemu dengan beberapa pengurus PBNU diantaranya soal transparasi keuangan partai. Pernyataan ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kebencian dan salah paham di internal maupun eksternal partai kebangkitan bangsa. Sebelumnya Lukman Edy bersama beberapa pengurus PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, beberapa pengurus PBNU menggelar keterangan pers di kantor PBNU beberapa waktu lalu terkait polemik PKB dan PBNU. Dalam keterangan persnya, penyataan Lukman Edy dianggap melenceng dan mencemarkan nama baik PKB.